Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my youtube channel Putri Ardiva Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas latihan soal pada materi reported speech Nah ini merupakan latihan soal dan pembahasan part kedua Apakah kalian sudah siap? Yuk langsung saja kita mulai Di sini untuk soal yang pertama, Tiago told to Amir Don't go to the jungle in the night Di sini Tiago berkata kepada Amir, jangan pergi ke hutan pada malam hari Dan kalimat tersebut jika dirubah ke dalam indirect speech Jawaban yang tepat adalah yang B Yaitu Tiago told to Amir not to go to the jungle that night Nah di sini untuk penjelasannya Nomor 1 ini merupakan kalimat larangan Don't go, itu merupakan kalimat larangan Kalimat larangan jika dirubah ke indirect speech itu Mengalami perubahan Don't menjadi not to Sedangkan in the night Di sini juga mengalami perubahan Yaitu menjadi that night Untuk soal yang kedua Berikan, kasih sayang dan perhatian kepada muridmu Nah di sini Sharifah berkata kepada firman seperti itu Jika dirubah ke indirect speech Yang tepat yaitu Yang tepat adalah pilihan A Yaitu Sharifah said to Sufirman to give affection and attention to his students Di sini artinya Sharifah berkata kepada Sufirman Untuk memberikan kasih sayang dan perhatian Nah di sini kan bentuk kalimatnya yaitu kalimat perintah ya Untuk soal nomor 2 ini Sehingga kita tambahkan dengan to To give Kemudian di sini ada perubahan Your student menjadi his student Yaitu menggantikan muridnya Sufirman Untuk soal yang ketiga Abdul said to Amir Will you marry Fatimah next month? Akankah kamu menikahi Fatimah bulan depan? Nah ini merupakan kalimat pertanyaan Dalam bentuk tensis present future Present future di sini nanti mengalami perubahan menjadi past future ya Dan jawaban yang tepat untuk yang nomor 3 adalah yang C Abdul said to Amir Would he marry Fatimah the month after? Abdul berkata kepada Amir Akankah dia menikahi Fatimah bulan depan? Nah di sini mengalami perubahan pada kata will menjadi would ya Karena di sini kalimat yang direct speechnya yaitu present future berubah menjadi past future Yaitu will menjadi would Sedangkan keterangan waktunya next month berubah menjadi the month after Next untuk soal yang nomor 4 Nah nomor 4 ini merupakan kalimat larangan ya Untuk kalimat larangan dari direct menjadi indirect speech ini Don't-nya dirubah menjadi not to Nah jawaban yang tepat untuk yang nomor 4 adalah yang C Lina told to Fadil not to leave her alone She need him every day Nah di sini kalian bisa lihat ya ada perubahannya dari don't menjadi not to Kemudian dari leave me Ini leave me ini kan maksudnya jangan tinggalkan aku Lina berkata seperti itu ya Di sini mengalami perubahan yaitu leave her Her di sini menggantikan Lina She need him every day Sedangkan him di sini menggantikan Fadil Untuk yang nomor 5 Samsul setu samsi Keep your prayer to the Almighty until you die Tetap berdoa kepada yang maha kuasa sampai kamu meninggal Nah di sini kalimat nomor 5 ini merupakan kalimat perintah ya Untuk kalimat perintah di sini kalian tinggal tambahkan tu Sebelum kutipan pada kalimat direct speech Sehingga jawaban untuk yang nomor 5 yaitu yang A Samsul setu samsi To keep his pray to the Almighty until he died Untuk soal yang nomor 6 Suti said to Amina You have given something to your husband last night Nah untuk yang nomor 6 ini kalimatnya menggunakan tensis present perfect Dimana di situ ada kata have diikuti oleh verb 3 yaitu pada kata given ya Nah di sini mengalami perubahan dari bentuk present perfect menjadi past perfect Sehingga jawaban untuk yang nomor 6 adalah Yang D Suti said to Amina that she had given something to her husband the night before Suti mengatakan kepada Amina bahwa Dia telah memberikan sesuatu kepada suaminya malam lalu Nah di sini untuk keterangan waktu Last night itu mengalami perubahannya Menjadi the night before Sedangkan untuk tensis present perfect disini mengalami perubahan menjadi past perfect Yaitu menjadi she had given Next for number 7 Untuk soal nomor 7 ini merupakan kalimat larangan Untuk larangan disini don berubah menjadi not to Kita lihat di pilihannya ada not to itu jawaban yang A, B, C, dan D menggunakan not to semua Nah kemudian kita lihat kalimat berikutnya Setelah because ini diikuti it is able Nah it is able ini merupakan tensis dari simple present Kita tahu bahwa jika di direct speech itu menggunakan simple present Di indirectnya kita ubah menjadi simple past Sehingga to be dari is ini mengalami perubahan menjadi was Kita lihat disini untuk pilihan not to dan was ada pada A, B, dan D Nah disini kita bisa pilih Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D Dokter talk to Ronnie not to use cigarette Dokter berkata kepada Ronnie untuk tidak merokok Because it was able to break his health Karena itu dapat merusak kesehatannya Nah disini menggunakan kata ganti his Menggantikan Ronnie ya His health Kesehatannya Kesehatannya dari Ronnie itu tadi Untuk nomor 8 Teacher say to his students Will you break our rule in our school? Untuk yang nomor 8 Ini merupakan tensis dari present future Dalam bentuk kalimat pertanyaan Will you? Nah disini untuk present future Mengalami perubahan menjadi past future Sehingga kata will disini Mengalami perubahan menjadi would Nah kita lihat untuk would Itu ada pada pilihan A dan juga D Dan jawabannya yang tepat untuk yang nomor 8 Adalah yang D Teacher say to his students Will they break their rule in their school? Guru berkata kepada murid-muridnya Akankah mereka melanggar peraturan di sekolah mereka? Jadi kalian disini Selain memperhatikan tensisnya Juga memperhatikan kata gantinya Disini Our rule ini kan menggantikan peraturan dari sekolah Peraturan sekolah sehingga kita mengganti Sehingga kita menggunakan their Kemudian our school juga sama seperti itu Andika FM said to us Be careful in the road Untuk yang nomor 9 Ini merupakan kalimat perintah Hati-hati di jalan Nah kalau kalimat perintah Disini kita tinggal menambahkan to Sebelum kata kutipan tersebut Dan jawaban yang tepat untuk yang nomor 9 Adalah yang A Andika FM said to us To be careful in the road Andika FM berkata kepada kita Untuk hati-hati di jalan Nomor 10 Ini juga merupakan kalimat perintah Be patient Bersabarlah untuk mendidik anakmu Sama seperti yang nomor sebelumnya Jika di kalimat perintah Kita tinggal tambahkan to Sebelum kalimat kutipan Sedangkan untuk kata gantinya Disini ada your Her Kemudian Sama ya Dan kita lihat disini Untuk pilihan Jawaban nomor 10 Yang menggunakan pilihan to Itu ada pada pilihan A Dan juga B Di antara kedua ini Kita harus pilih Kata ganti orang ketiga Nah disini your child Berubah menjadi her child Sehingga jawaban untuk yang nomor 10 Adalah yang B Rina say to Aisyah To be patient to educate her child Rina berkata kepada Aisyah Untuk bersabar Untuk mendidik anaknya Nah disini her child Her ini menggantikan Aisyah Anaknya Aisyah Baiklah itu tadi latihan soal Yang saya berikan Untuk materi reported speech See you on my next video Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!